Tenaga ahli kantor staf kepresidenan, Ali Muhtar Ngabalin menyambut baik petisi dan surat yang disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil, Seif Ibu Nuril untuk Presiden Jokowi Dodo. Pihaknya akan mengkaji petisi tersebut. Setelah menerima petisi pada Senin Siang di kantor staf kepresidenan, staf ahli kepresidenan akan menelaah serta mengkaji, kemudian akan membuat rekomendasi yang akan diberikan kepada Presiden Jokowi Dodo. Permohonan agar Presiden memberikan amnesti kepada Baik Nuril, hal tersebut harus ditelaah terlebih dahulu oleh Presiden dan akan diproses jika memenuhi syarat. Ngabalin menyebut proses untuk mengkaji dan pembuatan rekomendasi tidak akan berlangsung lama dan akan segera dibahas. Materi-materinya kami kaji, materi-materinya kami bedah sesuai dengan deputi. Karena ini menyangkut masalah hukum dan hak asasi manusia, maka deputinya yang menangani adalah deputi mengenai hukum, mengenai hak asasi manusia, teman-teman banyak di sana. Nanti dikaji, ditelaah, kemudian kami membuat rekomendasi kepada Bapak Kepala Staf, kepada General Mudoko, kemudian kita minta kepada Bapak Presiden, seperti ini kami merekomendasikan. Tidak ada yang tidak ditanggapi oleh Bapak Presiden. Terima kasih.